Bursa transfer musim panas 2021 menjadi momen yang tepat bagi klub sepak bola untuk merombak formasi dalam squad mereka Klub akan mendatangkan pemain incaran dan menjual pemain-pemain yang dirasa kurang cocok untuk memulai musim depan tak heran jika kepindahan pemain ke klub baru selalu menjadi pembahasan menarik mulai dari harga hingga proses kepindahannya namun dalam beberapa tahun terakhir aktivitas transfer yang melibatkan pemain hebat dengan dana besar justru kerap menjadi perekrutan gagal dimana pemain tersebut tak mampu bertahan lama di klub barunya dan berikut adalah 5 pemain yang dibeli mahal namun justru tak bertahan lama di klub baru Andre Silva di tahun 2017 AC Milan mendatangkan pemain asal Portugal Andre Silva dari Porto dengan banderol 38 juta euro atau sekitar 650 miliar rupiah sebagai pemain yang saat itu berusia 21 tahun Silva diproyeksikan bisa menjadi aset jangka panjang bagi Rossoneri di lini serang namun saat bermain di San Siro Silva justru kesulitan menjebol gawang lawan dengan hanya mencatatkan 10 gol dari 41 penampilan hal itu membuat Milan memutuskan untuk meminjamkannya ke klub lain seperti Sevilla dan Eintracht Frankfurt bersama Frankfurt Andre Silva berhasil mencapai permainan terbaiknya yang kemudian dipermainkan oleh klub asal Jerman tersebut Cristian Benteke Liverpool mendatangkan Cristian Benteke pada tahun 2015 lalu dengan banderol 46,5 juta euro atau setara dengan 795 miliar rupiah dari Aston Villa dengan harga selangit namun sayangnya Benteke tak mampu menjawab kepercayaan Dreds dengan hanya mencetak 10 gol dalam 42 penampilan di musim pertamanya tak ayal penyerang asal Belgia itu kemudian dijual Liverpool ke Crystal Palace di musim 2016-2017 dengan harga 31,2 juta euro atau setara dengan 533 miliar rupiah Angel Di Maria setelah berhasil mencapai kesuksesan bersama dengan Real Madrid Angel Di Maria mencoba tantangan baru dengan bergabung bersama dengan Manchester United di musim 2014-2015 didatangkan dengan banderol 75 juta euro atau setara dengan 1,3 triliun rupiah Di Maria diprediksi akan membantu setan merah dalam mendongkrak performa mereka namun yang terjadi pemain timnas Argentina itu justru kesulitan beradaptasi dengan permainan Liga Inggris dan lebih sering menepi karena cedera hal itu membuat Di Maria hanya bertahan satu musim di Old Trafford dan dijual ke PSG dengan harga 63 juta euro atau sekitar 1,1 triliun rupiah Malcom Perekrutan Malcom dari Borduk ke Barcelona di tahun 2018 lalu menjadi kebijakan transfer teraneh bagi Blaugrana Pasalnya, Malcom sebelumnya telah mencapai kata sepakat untuk bergabung bersama dengan AS Roma Namun, pada detik-detik akhir Barcelona melayangkan tawaran yang lebih menggiurkan yang akhirnya membuat pemain asal Brazil itu mendarat di Camp Nou Dengan banderol 41 juta euro atau sekitar 701 miliar rupiah Malcom mampu masuk jajaran rekrutan termahal Barcelona Namun, kiprahnya di Spanyol justru tidak bertahan lama setelah ia tidak masuk ke dalam rencana pelatih saat itu Ernesto Valverde Malcom akhirnya dilepas ke klub Rusia Zenit Saint Petersburg Alvaro Morata Setelah berhasil menjuarai Liga Inggris musim 2016-2017 bersama Chelsea Antonio Conte berambisi untuk memperkuat pasukannya dengan mendatangkan pemain baru Pemain timna Spanyol Alvaro Morata dipilih dan diboyong ke Stamford Bridge dengan biaya 66 juta euro atau setara dengan 1,1 triliun rupiah dari Real Madrid Dengan biaya mahal Morata diharapkan mampu tampil produktif bersama Chelsea di Liga Inggris Namun yang terjadi ia hanya berhasil mencetak 24 gol selama satu setelah musim bersama dengan Chelsea Hal tersebut kemudian membuatnya dipinjamkan ke Atletico Madrid di musim panas 2019 lalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!